Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Perkotaan Kabupaten Mamuju tengah mengalami kenaikan per September 2024. Hal itu disampaikan Kabib Pengelolaan Pendapatan Badan Keuangan Pendapat dan Aset Daerah Mamuju Tengah, Suharjang kepada Tribun Sulbar.com di kantornya, Kompleks Kantor Bupati Jalan Tamauni Pue Balung, Kecamatan Tobada, Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, Kamis, 26 September 2024. Ia menjelaskan, dibanding tahun sebelumnya PBB P2 mengalami kenaikan 4 persen. Baik, terkait pajak PBB P2, tahun 2023, kita di per September itu kurang lebih kita di angka 60 persen dengan nilai berkisaran 1,1 miliaran. Ada pun di September tahun 2024 ini, di per September ini kita sudah di angka 1,3 miliar dengan persentasnya 64 persen. Berkaitan mengalami kenaikan Pak PBB P2? Ada sedikit kenaikan, sebenarnya setiap tahun kita mengalami kenaikan, cuma tidak terlalu nampak karena memang perbandingan target kita itu tinggi. Ini salah satu upaya Pak PBB P2 untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat ini, untuk wajib pajak seperti apa? Baik, kita biasa sosialisasi di kecematan, mengundang kolektor-kolektor dan beberapa tokoh-tokoh wajib pajak. Misalnya, kalau kita berbicara tentang pajak secara keseluruhan, kita mengundang dari wajib pajak restoran, reklame, untuk PBB P2, kita di fokusnya di Kepala Dusul, seperti itu. Terus kita pasang iklan-iklan, sosialisasi terkait juga pembayaran, kita dorong pembayaran pajak ini tidak tunai, kita harus lakukan secara non-tunai. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.